Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu Perhatian kepada para hadirin Majlis akan bermula Sebentar saja lagi Selamat gemar Kesehatan Tuhan ini merupakan Luwai Oveliri Dalam agama Kristen Kesehatan Tuhan ini diartikan Sebagai terpengaruhnya Semua apek kehidupan Dari kehidupan Kesehatan rohani atau rohani yang sehat itu apa Mungkin boleh Dari perspektif Tuhan itu Silahkan Dari kehidupan Seperti budis Saya bagi satu macam Rangka yang Umum dulu lah Lepas itu Masukkan Sikit lagi Lepas 2020 Saya terima sikit wang daripada itu investor Saya bawa Kebanyakan dia Staff muslim Jadi saya punya bilik Sembayang untuk budi Saya tukar kepada Apa itu? Surah Tukar Kerana mereka kena sembayang kan Kena solat Selalu ibu budak masuk Tiap-tiap Masa Solat Asal Petang kan Saya kata Eh Jangan kerja pergi Solat Satu budak saya Terima kasih Terima kasih kepada kami. Terima kasih kepada kami. Terima kasih juga kepada saya yang basit di depot. Jadi saya pun terhadap C&D. Tapi sebabkan basit di depot, di kawalan apa-apa dia. Okay, once again, Arus Hatis Barusan itu merupakan Tauhani. Jadi perspektif yang saya lakukan, ia mengenai cikgu. Dalam cikgu ini, kita nak ada cabang. Kerana nak fahamkan pasal cikgu ini, ini proses yang sangat panjang. Dengan saya pun tak ramah hati. I have to be a Christian. Okay. Kerana Christian ini, dia tidak dapat difahami dengan hanya sekataran apa yang disebut Orhani yang siapa itu. Mungkin boleh. Dalam makanan budak. Okay, so bagi buddhist untuk mendapatkan kebahagiaan yang dalam, kita kena ikutlah amalan-amalan ini yang berikut. Saya harus setelah itu tegaskan sikit, agama buddhist amat tegas dalam segi amalan. Jadi kita banyak praktis. Pelajar ada, tapi lebih kepada amalan. Okay. Mindfulness. Itu amalan yang amat digalakan dalam buddhist. Empat asas kesedaran yang dikalakan ialah kesedaran badan, jasa kita, kesedaran perasaan, kesedaran indah dan kesedaran gama, yakni ajaran buddha. Okay. Dan last sekali, kita berhubung dengan komite rohani. Kalau nak kumpulkan semuanya, saya rasa semua agama pun menurut kita itu semayang. Tidak ada semuanya. Tidak ada semuanya. Tidak ada buddha dan hari ini, and all that. Tapi, sebenarnya itu penting. Tak berbeza di mana. But then, ada lah sikit-sikit amalan. Amalan dan budaya itu. Macam tahun ini, hari ini semayang. Tapi kalau hari-hari yang kita lakukan. Vibble, very seriously. Kitorang ada Vibble class, Vibble study. Berapa orang yang minat untuk Vibble study? Tidak. Tidak semua mampu lakukan. Apa yang harung, it is not. Ada langkahnya, macam tersusun. Buku ini kena berdoa, kuit ini kena berdoa. Ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. The God, the God merciful and compassion. Tentu tak? So, I told my staff. You start everything being merciful and compassion. Like God. Practice. Practice mercy, practice compassion. Because, kalau you ikut apa yang dia ajar oleh Allah, Allah, nilai-nilai itu akan bermula dalam kegiatan Allah. Nilai-nilai itu akan menerap dalam aktiviti Allah. Dan nilai-nilai akan dirasai oleh pelanggan kita. Macam itu. Saya sudah katakan perubahan zaman. Kalau kita fokuskan, kita punya. Tidak semua orang akan lakukan. Ini kita pertanyaan-pertanyaan. Dan konsekuensi dari itu, maka akan susah percaya pada satu agama. Pada agama tersebut. Nah, pada pertanyaannya. Untuk memilih agama yang benar. Yang benar diakini itu seperti apa ya? Karena agama sendiri kan sangat mental seseorang itu. Mereka bila dia sehat dari segi rohani. Dia punya kesehatan mental. Boleh dikekalkan. Boleh dijaga. Jadi, pertanyaan ini saya ajukan kepada semua panel. Itu saja. Ok, terima kasih. Kita mulai. Saya sudah lupa. Media kacau kita punya keterangan. Itu keadaannya sekarang. Dan saya rasa kita susah nak keluarkan daripada ketagihan. Susah. dobatkan ses dan nual Chopra. Kam karutakan sesuatu. Kami tak bolehit out. nymat le�. Maksimunya. Baik datang.